Intro Dan dalam ajaran Hindu ada yang disebut Trihita Karana Salah satunya adalah Palemahan Jauh di mata dekat di hati jawab Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya Hadirin yang berbahagia Selanjutnya marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Dilanjutkan dengan pemukulan alat musik gimbal Sebagai tanda peresmian Mahasabah ke-13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Tahun 2023 Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara Profesor Pratikno yang hadir bersama saya Yang saya hormati Menteri Agama Yang saya hormati Menteri Agama Yang saya hormati Menteri Pembedaan Perempuan Ibu Bintang Posbayoga Yang saya hormati Panglima TNI Beserta Kapolri yang hadir juga bersama saya Dan Staf Khusus Keperjenan Pak Ari Dipayana Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Beserta Ibu Yang saya hormati Rektor Universitas Tadulako Yang saya hormati Ketum-Ketum Cipayung Plus yang juga hadir Yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI Iputu Yoga Beserta selu jajaran pengurus Ketua dan Pimpinan Daerah dan Cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Yang saya cintai Palu ini dari Jakarta jauh sekali Sangat jauh sekali Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk Saya lihat semangatnya Semangatnya luar biasa Kalau lihat yang semangat-semangat seperti ini Saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Tantangan yang kita hadapi saat ini Tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah Tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan Semakin sulit bukan hal yang mudah Kita tahu tiga tahun hampir tiga tahun pandemi Kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik Tapi tantangan setelah pandemi Bukan sesuatu yang mudah Dan banyak negara-negara di dunia saat ini Setelah menghadapi pandemi Ekonomi yang langsung jatuh Saya bertanya kepada Managing Direkturnya IMF Terakhir Berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi Pasiennya IMF Artinya, sekali lagi Tantangan dunia saat ini semakin tidak mudah Krisis ekonomi Bisa ngatasi pandeminya Tapi enggak bisa ngatasi ekonominya Krisis pangan Bisa ngatasi pandeminya Tapi pangan harganya Di banyak negara naik Lebih dari 50 persen Ada yang lebih dari 100 persen Krisis energi Di beberapa negara Di Uni Eropa Gas BBM Naik bahkan ada yang sampai 700 persen Kita kalau naik Dinaikkan Bensin 10 persen saja Mahasiswa demonya Dua bulan Naik 20 persen Demonya 6 bulan Itu ada yang naik Gas sampai 700 persen Bapak Ibu bisa bayangkan Saudara-saudara bisa bayangkan Betapa tantangan dunia ini Tidaklah mudah Rivalitas dan geopolitik juga begitu Tidak semakin merda Tetapi semakin meningkat memanas Bukan hanya di kawasan Di Barat Perang Rusia Dan Ukraina Tetapi juga Di dekat kita juga Mulai memanas Kemudian yang tidak kalah Menakutkannya adalah Perubahan iklim Climate change Yang sekarang Mulai dirasakan Hampir semua negara Yang biasanya dingin Menjadi panas Yang biasanya panas Menjadi lebih panas Gelubang panas Super El Nino Sebuah hal yang Harus Kita sikapi Dengan bijak Dan Dalam ajaran Hindu ada Yang disebut Trihita Irana Irana Trihita Karana Salah satunya adalah Palemahan Kesempurnaan Hubungan manusia Dengan alam Ini yang sering Dilupakan Terlupakan Dalam kehidupan modern kita Kita berpikir Seakan-akan alam Baik-baik saja Tapi tahu-tahu Datang Gelubang panas Di hampir Sebagian negara Di dunia ini Oleh sebab itu Kita semuanya Sekarang ini Hampir semuanya Dihantui oleh Yang namanya Perubahan iklim Semuanya Oleh sebab itu Semua negara Sekarang ini Berbondong-bondong Masuk Ke yang namanya Green economy Semuanya Green Apa-apa Minta green Ekonomi dunia Sekarang ini Transformasi ke Green economy Pembiayaan Pendanaan Sekarang juga sama Larinya ke Untuk Terutama Industri-industri Yang green Green industries Penggunaan Energi juga sama Beralih semuanya Ke green energy Karena kita semua Ingin mengurangi Dampak dari Perubahan iklim Semuanya Green 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 Semuanya Ini tantangan Tetapi Sekaligus Adalah Peluang Ini tantangan Tapi sekaligus Juga Opportunity Dan Negara kita Ini memiliki Kekuatan yang Besar Memiliki potensi Yang besar Untuk ini Urusan Yang berkaitan Dengan Green Energy Yang nantinya Akan Masuk Ke green Ekonomi Coba kita Lihat potensi Negara kita Yang berkaitan Dengan green Energy Kita memiliki 434.000 Energy Hijau Baik Itu yang Namanya Geothermal 24.000 Megawatt Hydro Power Sungai Karena kita Memiliki 4.400 Sungai Potensinya 95.000 Megawatt Solar Panel Matahari Lebih besar Lagi Kita memiliki Potensi 169.000 Megawatt Angin Kita juga Memiliki Beberapa Provinsi Di Sulawesi Sudah kita Coba Hasilnya Juga Baik Kita memiliki 68.000 Megawatt Inilah Potensi Yang kita Miliki Sehingga Menarik Investasi Kita Juga Membangun Green Industrial Park Kawasan Industri Tapi Hijau Seluas 30.000 Hektare Di Kalimantan Utara Semuanya Menggunakan Energi Hijau Dari Sungai Kayan Yang ada Di Betul Ini Akan Menjadi Sebuah Kekuatan Negara Kita Karena Negara Lain Tidak Memiliki Potensi Energi Yang Seperti Tadi Saya Sampaikan Sebesar Itu 434.000 Megawatt Itu Kekuatan Besar Oleh Sebab Itu Kewajiban Kita Bersama Untuk Selalu Terus Konsisten Terhadap Visi Negara Utamanya Visi Taktis Strategi Besar Dalam Bersaing Dengan Negara Negara Lain Hilirisasi Yang Sering Saya Sampaikan Di Mana Itu Kalau Konsisten Kita Lakukan Akan Melompatkan Negara Ini Menjadi Negara Maju Sering Saya Berikan Sebuah Gambaran Nickel Sebelum Sebelumnya Kita Aromaterial Dalam Bentuk Bahan Mentah Pertahun Nilainya Kurang Lebih Tiga Puluhan Trillion Pertahun Ekspor Hanya Mentahan Begitu Mulai Kita Stop Tahun 2020 Stop Ekspor Harus Dalam Bentuk Barang Setengah Jadi Melompat Satu Tahun Angkanya Menjadi 510 Trillion Itu Baru Satu Barang Kita Ini Punya Barang Barang Yang Lain Komoditas Yang Lain Nickel Timah Tembaga Boksit Batu Bara Semuanya Satu Satu Enggak Usah Tergesa Tetapi Terus Konsisten Dan Tidak Usah Kita Gara-gara Digugat Di WTO Misalnya Enggak Jangan Mundur Pada Saat Kita Stop Tahun 2020 Kita Digugat Unia Unia Eropa Gugat Di WTO Tahun Lalu Kita Kalah 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 Banding Kalah Banding Yang Ada Di Pikiran Saya Saat Banding Kan Jangan Memerlukan Waktu Mungkin Bisa Tiga Tahun Mungkin Bisa Empat Tahun Mungkin Bisa Lima Tahun Industri Kita Sudah Jadi Sehingga Fondasi Kita Kuat Kalau Kita Digugat Seperti Itu Kita Mundur Sampai Kapanpun Negara Ini Tidak Akan Menjadi Negara Maju Apalagi Nanti CPO Nanti Perikanan Kemudian Rumput Laut Semuanya Masuk Ke Hilirisasi Rumput Laut Kita Nomor Dua Di Dunia Tapi Kita Ekspor Mentahan 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 Di Industrikan Hilirisasikan Nilainya Nanti Kita Lihat Berapa Kali Lipat Masa Sejak VOC 400 Tahun Yang Lalu Kita Ekspor Bahan Mentah Sampai Sekarang Kita Mau Terus Mengekspor Bahan Mentah Untuk Saya Tidak Kita Sudah Digugat Oleh WTO Digugat Ke WTO Oleh Uni Eropa Kita Diberikan Peringatan Juga Oleh IMF Tidak Menteri Meritanya Ke Saya Pak Ini Ada Terus Pak Ini Ada Tekanan Terus Karena Kalau Ini Konsisten Kita Lakukan Terus Menerus Tidak Surut Perkiraan Kita 10 Tahun Yang Akan Datang GDP Perkapital Kita Sudah Mencapai 10.900 Atau 153 Juta Kemudian 15 Tahun Yang Datang Akan Masuk Ke 15.800 USD GDP Perkapita Kita Atau 217 Juta Dan Pada Saat Indonesia Emas Hitungan Kita Sudah Mencapai 25 Ribu US Dollar Income Perkapita Kita Atau 331 Juta Artinya Kita Sudah Masuk Menjadi Negara Maju Tetapi Kalau Konsisten Pemimpinnya Tidak Ragu-ragu Tidak Penakut Maju Terus Meskipun Digugat Digugat Maju Terus Karena Memang Tidak Akan Ada Negara Manapun Yang Memberi Kita Karpet Merah Kalau Kita Tidak Merebutnya Sendiri Tidak Ada Jangan Berharap Itu Ini Kok Serius Terus Sekarang Silahkan Maju Sebentar Belum Pertanyaannya Belum ada Kok Sudah Mau Maju Saya Sudah Muter Di Beberapa Pertemuan Tapi Belum ada Yang Bisa Menjawab Silahkan Tunjuk Jari Dulu Jangan Maju Nanti Saya Tunjuk Baru Baru Maju Yang Di Atas Juga Boleh Maju Tetapi Jangan Meloncat Muter Nanti Masuk Maju Silahkan Jauh Jauh Mata Dekat Di Hati Boleh Yang Di Atas Satu Ya Satu Silahkan Turun Ya Ini Ya Ya Yang Depan Biru Depan Ya Silahkan Muter Turun Ya Jauh Di Mata Dekat Di Hati Ya Laki-laki Satu Perempuan Boleh Pakai Kacamata Ya Silahkan Silahkan Satu Kanan Satu Kiri Silahkan Nunggu Mike Nunggu Mike Oke Kalau gitu Udah Langsung Saja Kenalkan Dulu Shalom Perkenalkan Nama saya Tirsya Riani Daniel Saya dari Fakultas Teknik Dari Prodi Teknik Lingkungan Tirsya Riani Daniel Tirsya Langsung Dijawab Jauh Di Mata Dekat Di Hati Tadi Tadi Tujuk-tujuk Gini Apa Tadi Mau Dekat Saya Aja Ini Mau Dekat Bapak Jokowi Mau Ngebilang Terima Kasih Bapak Sudah Menjadi Bapak Presiden Yang Begitu Baik Buat Bangsa Indonesia Saya Sangat Kagum Dan Sangat Bangga Kalau Bisa Pak Bapak Bisa Menjadi Presiden Untuk Ketiga Prioridenya Terima Kasih Itu Konstitusi Tidak Tidak Boleh Jauh Di Mata Dekat Di Hati Jawab Bapak Jauh Di Jakarta Tapi Dekat Di Hati Saya Jawabannya Bukan Itu Salah Silahkan Kenalkan Sebelumnya Om Swastiastu Perkenalkan Nama saya Ikaderia Febriana Saya dari Lampung Selatan Lampung Pak Kadek Febri Pak Kadek Kadek Febri Jauh Di Mata Dekat Di Hati Jawab Kalau Saya berpikir Tadi Singkatnya Saya pengen Berpikir Ibu Saya Karena Sedang Jauh Tapi Di Hati Selalu Tapi Kalau Saya berpikir Sehar Scientist Yang Paling Dekat Dengan Hati Itu Ada Empeduh Tapi Saya Lihatnya Jauh Jawabannya Yang Tadi Betul Ibu Betul Tapi Yang Saya Maksud Jawabannya Bukan Itu Itu Betul Betul Sekali Tapi Yang Bener Yang Nomor Dua Empeduh Bener Ini Saya Bawa Ke Beberapa Pertemuan Tidak Ada Yang Jawab Sekarang Terjawab Oleh Kade Udah Untuk Untuk Apa Sudah Jadi Sudah Terjawab Silahkan Kembali Terima kasih Bapak 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 Minta Foto Bapak Bapak Bisa Minta Foto Kalau Boleh Pak Iya Ini Sudah Jawabkan Tadi Janji Sepeda Saya Beri Sepeda Kalau foto Berdua Boleh Silahkan Kembali Minta Foto Berdua Boleh Sudah Pak Sudah Dapat Sepeda Masih Minta Foto Ya Boleh Ambil Cepat Terima kasih Bapak Silahkan Kembali Sepedanya Nanti Dihantar Sudah Satu lagi Masih Ada Sepeda Apa 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 Yang Masuknya Miring Keluarnya Miring Ini Harus Siap Jawabannya Betul Jangan Sampai Nanti Maju Hanya Pengen Dekat Saya Boleh Ini Ya Ya Mbak Ya Boleh Ya Silahkan Dikenalkan Dulu Nama Selamat Siang Aduh Saya Gemetar Nama Saya Siska Siska Langsung Jawab Siska Jawabannya Adalah Kancing Baju Silahkan Nama Saya Sandi Saya Dari Jawa Timur Dari Jawa Timur Surabaya Jawaban Saya Tadi Sama Tapi Saya Saya Kasih Jawaban Yang Berbeda Biar Berbeda Jawabannya Kain Pancing Apa Pancing Kain Pancing Kail Pancing Kail Pancing Biar Beda Ya Sepedanya Ke Siska Udah Udah Silahkan Kembali Jawabannya Memang Kancing Jadi Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Dalam Mendukung Momentum Transformasi Ekonomi Hijo Ini Saya Minta KMHDI Untuk Mempersiapkan Diri Mempelajari Ilmu Pengetahuannya Pelajari Mengenai Carbon Trading Pelajari Mengenai Carbon Market Pelajari Mengenai Climate Entrepreneurship Pelajari Mengenai Waste Recycling Pelajari Mengenai Baterai Teknologi Ini Mestinya Yang berkaitan Dengan Ini Universitas Perguruan Tinggi Juga Harus Berani Menyongsong Membuat Jurusan Membuat Fakultas Yang berkaitan Dengan Tadi Pak Rektor Karena dunia Ini Sudah Berubah Jadi Kalau Masih Kita Fakultasnya Masih Fakultas Ekonomi Fakultasnya Masih Fakultas Teknik Fakultas Masih Fakultas Apalagi Sosial Politik Dunia Perubahannya Sudah Sangat Cepat Sekali Jadi Kita Semuanya Memang Harus Memiliki Inovasi Dan Keinginan Untuk Menyongsong Perubahan Perubahan Itu Dan Juga Saya Titip KM HDI Sosialisasikan Mengenai Jaga Hutan Jaga Air Pengelolaan Sampah Terutama Sampah Plastik Mengurangi Polusi Sudah Mulai Menjadi Problem Besar Kita Polusi Saat Ini Saya Rasa Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Dan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maesah Pada Siang Hari Ini Secara Resmi Saya Buka Mahasabah Ke 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Tahun 2023 Terima Kasih Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dilanjutkan Pemukulan Alat Musik Gimba Dan Dimohon Mendampingi Menteri Sekretaris Negara Gubernur Sulawesi Tengah Rektor Universitas Tadulako Dan Ketua Presidium PPKM HDI Tengah 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 Tengah